Dulu saya sudah di SDN, kemudian diuruskan hak ciptanya oleh Depak Bisidik di dua poin mempunyai. Jadi selama saya jadi dosen itu, eh terlambat menyadarinya gitu ya bahwa ternyata saya saya baru menerbitkan satu buku ya padahal luarang penelitian atau penelitian yang menisahkan banyak luarang yang menerbitkan buku itu sebenarnya bisa jadi banyak gitu. Cuman sayangnya saya baru satu. Cuman itu buat saya juga senang kalau ternyata menerbitkan buku itu enggak. Waktu itu saya mendapatkan hibah penelitian gitu. Dan di sana harus ada luarang. Saya berpikir bahwa hasil dari penelitian ini tidak hanya untuk diambil penelitian saja. Karena kalau diambil penelitian doang, itu paling tidak mengakses hanya mahasiswa dan dosen lain. Sebenarnya masyarakat tidak bisa menerbitkan buku. Jadi ketika luarangnya bisa dibuatkan buku, itu bisa diakses oleh buku. Jadi kalau dosen bisa menerbitkan buku itu yang pertama, ilmunya di biara ilmu dosen itu tidak menutup hanya di slide. Tidak hanya menutup di modul penelitian siswa gitu ya. Tetapi juga bisa datang untuk masyarakat luas. Jadi tidak hanya akademisi saja yang membacanya. Tetapi juga masyarakat luas itu bisa mengetahui miliar dari luar. Tetapi memang dengan kita menulis gitu, itu kita baca terus. Biar baca terus menerbitkan ilmu kita. Kemudian ketika menerahkan alamat beberapa buku, ada jejaknya. Tidak lupa jadi tidak lupa. Tulis aja deh maksudnya apapun yang mau ditulis, ditulis dulu. Setiap ada ide, ditulis dulu. Sudah ada waktu ditulis lagi. Nanti untuk banyak ditulis aja. Baru nanti kalau akhir itu dibaca lagi. Namanya kalau tidak ada ide, sudah ditulis. Jadi untuk Depardis sendiri, jadi buku saya pertama kali terlebih itu pesan Depardis. Pertama karena waktu itu ada teman saya yang juga mau ditemukan aku di teman bagus ya. Kemudian saya juga mengikuti bejaan beliau. Dan ternyata enak ya, maksudnya cepat. Tidaknya komunikasi baik. Ya, jadi dari itu begitu sih. Ketika misalnya harus menghidupkan naskah, itu juga dipandang. Waktunya apa? Meskipun ada. Nah, misalnya ada yang dikasih jangka waktu gitu ya. Tapi sangat enak gitu ya. Misalnya mau ngerti itu waktu yang kami ditemukan pertama. Nah, dengan adanya satu buku yang sudah terbit bersama Depardis ini. Ya, saya sudah mengumpulkan satu nilai untuk kenaikan pangkat saya. Ya, tindaknya satu ya. Dulu saya sudah di SD ya. Kemudian diuruskan hak ceritanya oleh Depardis jadi. Di dua poin lumayan. Ya, dan dengan terang-terang baru BKD dulu saya akan dilihat bahwa untuk asisten ahli itu dalam tiga tahun itu harus menerima buku. Itu saya sudah mengalami apa ya, silahnya menginjakkan kaki saya atau membuka pintu. Saya bisa melawan itu dalam kaki saya itu karena saya sudah menerbitkan satu buku ini bersama Depardis. Gak ada, gak oke. Ya, ya, sudah oke. Ya, 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 ya.